Ini kalau jaring itu sistem kerjanya gimana sih mas? Ya, tampak. Gampak jaring. Kalau mesin berapa gini? Mesin agak tinggi, 200. Terus? Kalau dia bisa sampai 2 kembali ya 200. Satu hari. Halo teman-teman. Kembali lagi di channel Kapel Oficial. Kali ini saya sedang berada di kapal jaring ya teman-teman. Nanti kita akan cari tahu ya cara kerjanya seperti apa. Dan tentunya kita nanti akan spill ya gajinya itu. Berapa sih untuk kerja di kapal jaring ini ya teman-teman. Nah ini saya sudah sama mas-masnya nih. Namanya siapa mas? Namanya Yasudi. Namanya Yasudi asalnya dari mana? Dari Tanjung Balai. Tanjung Balai Riau ya? Ya. Ini kalau jaring itu sistem kerjanya gimana sih mas? Ya, campak. Campak jaring. Campak itu juga? Buang jaringnya semua ke laut. Itu biasanya waktunya pagi atau malam? Sore. Sore biasanya sore. Jam 2, jam 3, begitu. Oh jam 2, jam 3 buang. Itu biasanya perma berapa lama? 78 jam. 78 jam. Oh berarti dibiarkan ya Pak? Biarin ya. Baru nanti ditarik. Ikannya itu yang didapat biasanya apa? Campur-campur, ikan bawal, ikan kemiring, ikan merah, kerapu, banyak jaringnya. Berarti ini jaring dasar ya? Ya. Hanyur, jaring hanyur. Oh jaring hanyur. Ini kalau sistem gajinya gimana? Cuma per ton. Per ton? Per ton dapat berapa apa ya tadi? Ada yang tinggi, harganya 150, ada yang 150. Berarti tergantung kerjanya apa? Tergantung juga. Bukan semuanya gaji tinggi gitu, tidak. Ada yang 150, ada yang lebih lagi. Itu biasanya ke paling rendah itu kerjanya ngapain? Ya, semua kerja itu lah. Buka ikan, jaring jaring. Tapi kalau yang misalnya yang gaji 150 tadi itu apa? Itu tukang susun di dalam peta. Oh tukang susun ikannya itu? Iya, tukang susun. Berarti ada pembagian kerjanya juga ya? Ada, pasti ada. Apa aja itu Mas? Pembagian, kerja mesin-mesin lain. Mesin? Ya. Terus kalau mesin berapa gajinya itu? Mesin agak tinggi, 200. 200. Terus? Terus? Itu jaring semua kan? Coba, cuma ada yang tidak tergantung. Kadang ada yang rajin, kita kesin lebih. Oh berarti tergantung rajin apa? Iya, iya. Berarti semuanya? Kalau harga standar itu 120. Harga standarnya 120, kalau lebih rajin lagi berarti? Lebih tinggi lagi. Soalnya BK ini banyak macam. Ada yang rajinnya, ada yang malesnya. Semua ada. Bukan susunnya ya, sudah tidak ada. Iya. Itu berapa kalau? Kalau sebuah sudah 50. 150. Selain itu? Selain itu. Kalau steering ini? Kita, steering. Enggak, enggak ada. Semua bisa. Terima kasih. Tapi berarti sama ya, kalau steering enggak ada di bedanya. Enggak ada. Selain itu ada lagi ya Mas? Enggak ada. Enggak ada lagi, jadi mesin, terus tukang jarit, tukang susun. Tukang susun. Lagi cuma tiga itu ya? Tukang susun. Ini lagi apa Mas? Lagi ngeris. Sudah lama ikut kapal ini Mas? Sudah 2 tahun. 2 tahun? Iya. Lumayan ya? Iya. Hasilnya banyak ya? Ada. Ada juga. Lumayan ya? Iya, lumayan banyak juga itu. Ini mata jaringnya berapa in, Sob? Gede ya? Berapa? 7 atau 6. 6 seperempat itu, Pak. 6 seperempat? Iya. Berarti kalau ikan-ikan kecil enggak kena ya? Enggak. Bagus, Surat Iwes. Biar besar dulu ikannya kan, baru ditangkep. Berarti ini cuma dua orang aja yang kayak gini ya? Iya, cuma dua aja. Tapi kan beda dari gaji utama itu ya? Beda. Berapa Mas nanti? 100 ribu. 100 ribu? Kalau ininya yang lainnya berarti bagi hasil ya? Lainnya 4 per ton. Per ton? Ini cuma dua orang aja yang ngerjain kayak gini ya? Iya. Tapi kalau misalnya jahit jaring gitu bareng-bareng? Iya, bareng-bareng. Harus cekatan ya, Mas? Iya. Nah, untuk ngerin ini jadi cuma dua orang ya, teman-teman. Ini sebagai sampingan ABK ya, teman-teman. Ini berarti buat pelampung di atasnya ya? Iya. Berarti yang 100 ribu itu per hari? Iya. Atau per? Kalau dia bisa sampai dua keping atau 200 ribu satu hari? Dua keping itu gimana, Mas Yunus? Dua keping itu dua piece. Oh, dua piece ini jaring ya? Iya. Berarti per piece ya itunya ya? 100 ribu itu per piece? Satu piece-nya berapa panjangnya? 28 ribu. 28 ribu. Meter? Empat. Oh, 28 ribu. Jepang. Ini jaring semua ya, teman-teman. Ini panjangnya berapa? 3 mil. 3 mil. Atau sekitar 4,8 kilometer ya, teman-teman. Nah, ini di bawah juga ada batu-batunya untuk pemberatnya ya, teman-teman. Mantap. Nah, jadi teman-teman untuk sistem gajianya yaitu per ton. Per tonnya ini tergantung pekerjaan dari ABK-nya sendiri ya, teman-teman. Saya ambil contoh untuk ABK biasa, di mana untuk ABK biasa per tonnya itu biasanya sekitar 120 ribu ya, teman-teman. Dan, misalnya kita ambil nih dalam 1 bulan, hasil tangkapan yang didapat yaitu kurang lebih 30 ton ya, teman-teman. Berarti kita tinggal kalikan saja 30 dikali 120 ribu. Yaitu per bulannya ABK biasa bisa mendapat sekitar pembagian yaitu 3.600.000 ya, kurang lebih 3.600.000. Nah, itu untuk ABK biasa. Untuk yang susun ikan yaitu 150 ribu ya, teman-teman. Dikalikan 30 yaitu 4.500.000. Nah, sedangkan untuk yang mesin yaitu 200 ribu dikalikan 30 yaitu 6.000.000. Nah, tetapi resiko dalam bagi hasil ini ketika sedang susah ikan ya, teman-teman. Karena semakin sedikit hasilnya, jadi pembagian terhadap ABK juga semakin sedikit. Nah, jangankan 30 ton ya, teman-teman. Ketika sedang sepi, kita 10 atau 15 ton aja itu biasanya susah ya, kalau sedang sepi. Tapi sebaliknya ya, teman-teman. Kalau rame itu pembagiannya bisa jadi 2 kali lipat ya, teman-teman. Sedangkan untuk sampingannya ini ya, di kapal jaring itu biasanya dari gelembung ikan. Misalnya dari gelembung ikan, ikan gulama ya, teman-teman. Dan, ABK mendapatkan jatah 30 ribu per kilonya. Untuk ikan angkui yaitu 25 ribu per kilonya. Sedangkan untuk ikan kurau yaitu 25 ribu per kilonya. Nah, jadi itu ya, teman-teman. Sampingan untuk di kapal jaring ini. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai cara kerja dan gaji di kapal jaring ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel KPU Pesial. Terima kasih.